Hebat lho, saya tuh salut banget, 12 tahun saya sebagai orang TV saya gak gampang memandu talkshow selama 12 tahun di televisi ya. Apa kata orang-orang tentang seorang tukul arwana? Ini kata mereka. Aku pernah dipunjangkan Pespa dulu tahun berapa? Tahun 74. Eh 74, enggak enggak 74, 70 naik Pespa, muter-muter di simpang lima, di banjir kanal tuh ketek banjir kanal tuh, terus dia bilang kalau ibu masih hidup tak puter-puter di simpang lima banjir kanal. Sekarang aku udah sukses, ingin nyiprati saudara-saudara, sehat panjang umur, lancar, cekini, berkah semuanya, gitu pesannya. Pesannya, aku inginnya ya sekeluarga kuyup gitu, tukun, dekat, tenang kok. Itu kakak ya? Kakak kandung setelah dia. Anda tuh bersaudara lucu semua. Saya lahirnya disesar waktu itu, beda. Cuma besoknya kena mulut. Mas, kakakmu itu juga lucu banget loh. Ya semua emang lucu-lucu, cuma yang diarahkan itu saya. Jadi keluarga saya itu bentuknya ya aneh-aneh, unik-unik kayak gitu. Lucu loh? Iya. Macem-macem. Coba denger lagi, denger lagi. Bentuknya keluarga saya itu kayak alat-alat dapur semuanya. Ada kayak itu coba, kayak centong nasi, ada yang mirip hulekan. Ada yang namanya bendel itu malah kayak murbaut malah. Bentuknya lucu-lucu. Coba, kita lihat lagi saudaranya Mas Sukul juga. Ini alat dapur yang sebelah mana nih, coba. Mana lagi nih? Bendelang gede. Di SMA itu. Kan sulit ya hidupnya gak punya ya. Celananya itu sampai sobek yang di bagian pantat. Jadi dia kan gak bisa beli mungkin dia minta saya. Mbak, aku meminta seragam. Seragamku ini sudah sobek. Pas bagian pantat. Kalau gak percaya nih, lihat dia nungging. Pantatnya itu di. Tunggingin ke saya ini. Ini saya tempel sama. Salon pas mbak. Bayang mbak ya. Terus aku, karena itu adik saya yang aku sayangi. Tuh kakak saya yang pertama, yang tadi kedua. Jadi pernah celananya robek, terus ditutupin pake salon pas. Kenapa celananya bisa robek? Ya cuma itu-itu saja. Satunya kan kegesek, gesek, duduk. Lama-lama kayak rantas. Terus bisa nyuma uwek gitu aja. Menjijik lah pokoknya. Bukan hanya celana, sepatu. Sorry nih mas Cukul, tapi memang dulu bahkan celana tuh gak bisa punya pilihan. Enggak. Sampai saya tuh, maaf ya ada pelawak senior tuh sampai kalau ketemu saya mesti dari belakang tuh ngelempar kacang rebus ke saya. Kok kuih menang. Maksudnya pakaiannya kok kuih menang. Ya cuma itu ada yang pakaian saya tuh mirip kayak saringan kelapa. Bajumu kok saringan kelopot, tau kok lho? Kayak saringan kelapa. Udah bentuknya udah lantas gitu. Bendangnya tuh udah bisa dengar sendirinya. Coba, jadi itu sebenernya salah satu cerita ya dari kakak. Iya nyata. Betapa, sebenernya dulu susah sekali ya hidup. Kalau diseritakan tuh melebihi ratapan anak tikus lah pokoknya lah. Mengharukan. Oke, coba apa lagi cerita mereka tentang Tukul. Ingat gak mas Tukul, waktu itu tahun 90-an. Kita pernah main ke rumah temen di daerah Pekalongan. Terus kita pulang nyampe Uleri. Kita naik motor kan. Nyampe Uleri kita gaya pesan bensin. Kita aku ngadein sim saya kan. Yang warna hijau yang dulu. Itu kan terus kita tukar sama bensin. Terus kita balik ke Semarang. Dan sekarang kan sampai sekarang pun sim itu gak pernah diambil. Gak tau tuh yang penjual bensinnya udah masih ada apa gak ada gitu. Jadi ninggalin motor. Betul, itu dulu pernah saya jatuh cinta dengan orang Pekalongan waktu itu. Itu first love lah, cinta pertama lah. Sampai surat pemutusan aja sampai saya apal bahasanya. I'm sorry my love, but I don't forget you me because you first love for me lah. Maafkan cintaku, aku tidak akan melakukan pertama bagi Ibu. Tahu kau yang pertama tapi bukan yang terakhir. Itu rumahnya di Pekalongan namanya Yumaro. Aku masih ingat. Jadi saking senengnya tuh sampai Semarang Pekalongan itu gak punya duit. Terus akhirnya baliknya tuh motornya dia tuh gak punya sim. S10Knya tak gadein di tukang bensin campur di situ. Si Yumarohnya tau gak kamu gak punya duit? Ya enggak ngomong tau kalau saya orang susah yang bentuknya kan kelihatan sampai sekarang. Dan saya tuh saking senengnya ngeliat gentengnya aja udah seneng saya. Jadi karena gak punya uang untuk beli bensin ditinggal aja? Iya ditinggal. Akhirnya saya merantau ke Jakarta karena diputus cinta itu. Akhirnya itu gak tau S10K diambil panggak sama si sentot itu. Tapi akhirnya ya lama-lama kelamaan tak ganti. Alhamdulillah sekarang udah berlipat-lipat gantinya lah pokoknya lah. Ya untuk ngurangi dosa-dosa, menghanguskan, menghancurkan dosa-dosa saya dulu. Emang apa dulu dosanya? Ya nyakitin orang, ya nipu orang, ya bohongin orang. Kan itu masa-masa lalu. Jahiliah ya. Mas Pak Ganjar, Borobudur 01 juga tadi sudah memberikan pengakuan ada jaman jahiliah. Semua orang punya pengalaman yang tidak baik, tapi semua orang berhak juga untuk melalui dan berusaha untuk pengalaman yang lebih baik. Nah apa lagi? Satu lagi kita dengar. Mas Rukul suka kesini nih, menu favoritnya petai, sambal sama telur asin. Kadang dia itu minta telur ceplok, kadang juga dia suka mulek sambal sendiri, gak mau dibantuin sama itu, mau duluk sendiri. Ini dia udah lama gak kesini, terus sekarang Mas Rukul kesini dong nih ada petai, ada sambal, ada telur asin, gak kangen nih. Itu kan warung-warung bebek sebenarnya, jual bebek. Kok anda mesennya telur ceplok? Nah karena saya nih, apa-apa tuh dirumah maaf sampai sekarang pun saya senang masak sendiri. Saya tuh gak pernah merebutkan istri saya, pulang soteng, ngadang malam istri saya tidur saya gak pernah menyiksa istri saya. Masak sendiri aja, saya pinter masak, Farahku ini aja lewat lah pokoknya. Maksudnya lewat depan rumah saya gitu. Tunggu, itu kan rumah makan bebek, kenapa yang anda pesen telur ceplok sama sambal? Masak bebek, makan bebek lagi. Ya pokoknya itu dinamika kehidupan. Warung bebek, khas bebek tapi minta telur ceplok. Atau sebenarnya uangnya sanggupnya segitu ya waktu itu ya? Ya mungkin kayak gitu. Ya saya tuh kalau nyeritain kesusahan dan kesedihan itu gak ada habisnya. Jadi sesedih-sedihnya orang itu seberapa? Saya tuh udah pernah melewati semuanya. Sampai-sampai ya utang rentenir, apal saya. Kalau 500 itu mesti kembalikan 700, kalau 1 juta 1 juta 400. Apal karena pernah ngalami semua. Dan dia termasuk penolong menurut saya. Kalau utang di bank itu kan banyak macam-macamnya liku-liku. Harus ada ini, ada itu, ada anggunanya ini. Tapi kalau rentenir kan enggak. Tapi Mas Tukul teman-teman disini taunya tuh Tukul pokoknya biar jelek asal sukses kan. Maksudnya mereka tuh taunya tuh masuk suksesnya aja gitu. Hebatnya. Rumah besar, kaya raya. Amin. Dipanggil fee-nya tinggi sekali. Amin. Rumah ada kolam renang. Amin. Istri? Satu. Satu. Boleh enggak ceritain satu aja bahwa pengalaman yang susah banget sebenarnya enggak akan pernah terlupakan. Tapi itu justru sebenarnya modal utama karakter seorang Tukul Arwana bisa jadi kayak sekarang. Ya banyak kalau itu. Ini mungkin yang inget-inget ya. Tapi inget semua sebetulnya. Jadi waktu nikah sama Susi kan kontrak saya tuh 3 kali, 3 aja enggak ada, 3 kali 10. Itu, iya bener, 3 enggak, enggak 3 aja enggak, 2,8 lebarnya panjangnya 10. Dan itu sub 3 sub. Dan itu belum ada korden penutupnya, belum, rak piring aja enggak ada, adanya cuma meja sama piring 2, sendok 2, kelas 2, tempat tidur sama tipi 12N. Aku masih inget gitu. Ya lumayan dong, lumayan dong. Lumayan gimana, uang itu yang beli susi semua. Jadi, kesusahannya tuh sangat luar biasa sekali. Tapi bagi saya itu ternyata vitamin-vitamin yang akan ngumpul akan ketemu dengan saya. Subhanallah.